Kita selanjutnya datang dari komika Marcel Widianto yang menanggapi kritikan pencalonannya sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra. Marcel menyebut kritikan membuatnya jadi lebih bangkit dan lebih baik. Marcel pun mengaku pede ketika akan diduetkan dengan mantan wakil gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Bagi Marcel, diduetkan dengan Ahmad Riza Patria adalah sebuah keberuntungan karena Riza lebih berpengalaman. Menurut Marcel, ia bisa belajar lebih dari Ahmad Riza Patria. Maksudnya, ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu. Dan bahkan netizen yang skeptis dengan apa yang saya sudah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Riza Patria, itu bisa membuat saya lebih pede lagi karena memang saya bisa belajar. Memang beliau kan sudah berkulut di dunia politik kan sudah lama gitu. Dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya, memang jomblang ya. Tapi saya bisa belajar biar bisa berubah, berubah, berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Dan itu jadi pendapatan saya. Ketua Harian DPP Partai Green Rasufmi Dasko Ahmad menilai pasangan Ahmad Riza Patria, Marcel Widianto, telah memenuhi syarat pengusungan calon kepala daerah yakni minimal 20 kursi di DPRD. Dasko pun yakin terhadap pasangan Riza Marcel. Bahkan Dasko menyebut pasangan Riza Marcel telah mengantongi dukungan dari partai politik lain di Pilkada Tangsel, baik dari Partai Koalisi Indonesia Maju ataupun di luar koalisi. Nah oleh karena itu khusus untuk Tangsel kita juga sudah hitung, kita sudah kemudian lakukan observasi dan kita punya strategi yang nanti kita akan jalankan di Pilkada Tangsel. Nah jadi pertanyaan untuk apakah menang atau kalah ya kan kita akan berusaha maksimal untuk kemudian memenangkan Pilkada. Kalau Pak Riza sebagai kader partai tentunya akan selalu ikut garis dan aran partai ketika ditugaskan di mana saja. Nah sehingga ketika kemudian ditugaskan di Tangsel ya Pak Riza menyatakan siap. Terima kasih. Terima kasih.